Gigi berlubang memang membuat tidak nyaman dan kadang menimbulkan rasa nyeri yang tak tertahan. Lantas apa saja ya penyebab dari gigi berlubang dan adakah efek samping bagi kesehatan yang akan timbul jika lubang pada gigi tidak segera ditangani. Dokter Gigi Indra Sari akan memaparkannya untuk Anda di segmen kali ini. Gigi berlubang atau karyas gigi adalah kondisi di mana terjadi kerusakan lapisan email gigi yang disebabkan oleh aktivitas bakteri di dalam mulut. Mengapa gigi berlubang bisa terjadi? Ada empat faktor yang harus ada untuk terjadinya gigi berlubang. Yang pertama adalah faktor gigi itu sendiri, yaitu dilihat dari bagaimana kekuatan gigi, susunan gigi, apakah gigi itu rapi atau berjejal. Faktor yang kedua adalah subserat, yaitu sisa makanan yang tertinggal atau terjebak di sela-sela gigi atau di permukaan gigi. Faktor yang ketiga adalah adanya bakteri di dalam rongga mulut. Dan faktor yang keempat adalah cukupnya waktu, sehingga faktor-faktor yang sebelumnya itu bisa berinteraksi, misalnya berapa lama sisa makanan yang tertinggal di dalam permukaan gigi akan bisa difermentasi oleh bakteri, sehingga memulai proses terjadinya gigi yang berlubang. Gigi berlubang tidak hanya dialami oleh anak-anak saja, dewasa dan orang tua juga dapat mengalaminya. Terlalu banyak mengonsumsi makanan dan minuman manis, serta malas menyikat gigi setelah makan, menjadi penyebab munculnya lubang pada gigi. Lantas bagaimana ya gejala yang timbul saat gigi berlubang? Tanda yang bisa terlihat bila gigi mulai berlubang adalah adanya perubahan warna. Misalnya ada bintik putih atau white spot, ada warna kecoklatan atau warna kehitaman pada permukaan gigi. Kemudian apabila dilakukan pemeriksaan gigi, akan tampak lubang dan ada perlunakan pada lapisan email gigi. Gejala yang bisa dirasakan adalah rasa ngilu atau rasa sakit pada gigi, terutama pada saat makan atau pada saat minum. Tahukah Anda, bau mulut yang muncul akibat gigi berlubang tidak hanya mengganggu penampilan saja. Namun jika tidak segera ditangani, justru dapat menyebabkan masalah kesehatan serius. Benarkah? Efek samping yang bisa timbul apabila gigi kita berlubang, yang pertama adalah adanya rasa sakit atau ngilu. Biasanya ini timbul karena adanya rangsang dari makanan yang sifatnya panas, dingin, asam, atau manis. Kemudian efek samping yang kedua adalah timbulnya sakit kepala bila rasa ngilu atau sakit gigi ini terjadi terus-menerus. Efek samping yang ketiga adalah timbulnya bau mulut karena gigi yang berlubang akan menyebabkan sisa makanan terjebak di dalam lubang dan menimbulkan bau tidak sedap. Efek samping yang keempat akan mengganggu penampilan apabila gigi yang berlubang terdapat pada gigi depan. Dan tahukah Anda bila gigi berlubang akan meningkatkan resiko terjadinya penyakit sistemik? Penjelasannya adalah gigi yang berlubang akan menjadi tempat bakteri atau kuman dan kuman-kuman yang ada di dalam gigi berlubang tersebut akan masuk ke dalam aliran darah dan mengikuti peradaran darah dan bisa mengganggu organ-organ yang ada di tubuh kita. Jika gigi berlubang tidak segera ditangani, dapat menyebabkan infeksi dan juga peradangan pada gigi. Lantas bagaimana ya cara merawat gigi yang sudah berlubang dengan tepat agar tidak menyebabkan masalah yang serius bagi kesehatan? Bila kita sudah menyadari gigi kita berlubang atau kita curiga ada gigi yang berlubang, sebaiknya segera datang ke dokter gigi untuk memeriksakan gigi kita. Apabila masih dini, biasanya tindakan yang diperlukan cukup penambalan. Apabila gigi yang berlubang sudah terlalu besar atau terlalu dalam, mungkin diperlukan perawatan seluruh akar sebelum penambalan gigi. Tapi bila gigi sudah tidak bisa dipertahankan, terpaksa harus dilakukan pencabutan gigi. Memiliki gigi yang putih dan juga sehat menjadi keinginan setiap orang. Oleh karena itu penting untuk selalu menjaga kebersihan gigi dan mulut. Lantas bagaimana ya tips agar terhindar dari munculnya lubang pada gigi? Tips untuk menghindari terjadinya gigi berlubang, yang paling penting adalah menjaga kebersihan mulut. Dengan menggosok gigi minimal 2 kali sehari sebelum tidur dan sesudah sarapan pagi. Kemudian menggunakan pasta gigi yang mengandung flor. Karena flor akan memperkuat gigi dan menghambat aktivitas bakteri di dalam mulut. Mengurangi makanan-makanan yang mengandung karbohidrat dan mudah melekat pada permukaan gigi. Misalnya biskuit, coklat, atau permen. Kemudian yang terakhir rutin memeriksakan gigi kita ke dokter gigi untuk pencegahan atau untuk mengetahui lebih dini apakah ada gigi yang berlubang. Saya dokter gigi Indra Sari spesialis ortodonsi untuk hidup sehat plus. Jadi boleh banget makan misalnya sebelum workout. Kenapa? Karena pisang itu banyak mengandung gula atau karbohidrat simplex yang bagus untuk meningkatkan gula dana kita sebelum workout. Jadi untuk ngeboost energi kita sebelum workout supaya lebih maksimal lagi workoutnya. Selain pisang, kita boleh mengkonsumsi buah mangga, atau kelengkeng, atau juga leci, atau buah anggur yang mengandung kadar gula yang tinggi untuk ngeboost energi kita sebelum workout.